Kronologi mobil elf hantam warung nasi di Jatingangor, Sumedang, dua orang luka. Sebuah mobil elf berpenumpang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga menghantam sebuah warung di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Senin 2 September 2024. Dilansir dari Tribun Jabar.id, aparat kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, kejadian kecelakaan mobil elf yang mengalami kecelakaan hingga menghantam sebuah warung di Desa Hegarmanah, Jatingangor, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan itu melibatkan mobil elf buhe bernomor polisi E7897VB. Insiden kecelakaan ini terjadi pada Senin 2 September 2024 sekira pukul 4. Aibda Dadang Gumilar, petugas lantas Polsek Jatingangor, mengatakan peristiwa kecelakaan itu bermula saat mobil elf. Oleh Kobul, warga Desa Cikondang RT-0301, Kecamatan, Cingambul, Majalengka, melaju dari arah Sumedang menuju Bandung. Kemudian, kata Dadang di lokasi kejadian, elf tersebut oleng akibat pecah ban hingga menghantam warung. Elf tersebut oleng ke arah kanan dan pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga menabrak warung. Pemilik warung sedang berada di dalam, namun berhasil selamat, katanya. Ia menyebutkan, dalam musibah kecelakaan ini sebanyak 2 orang penumpang terluka dan telah dilarikan ke Puskesmas Tanjung Sari. Dua penumpang mengalami luka ringan. Mereka sudah pulang dari Puskesmas. Dan kasus kecelakaan lalu lintas ini telah dilimpahkan ke unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.